Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen dan Su Fu berhenti di sebuah kota kuno. Aku belum pernah mendengarnya, bahwa Wu Tian Suan Zen memiliki putra laki-laki. Ye Chen mendengar suara seperti itu begitu dia masuk ke kota kuno. Ye Chen pada dasarnya bisa mendengar tentang dia apakah itu pejalan kaki atau kedai teh pinggir jalan. Kamu mengatakan bahwa pamanku tidak akan memiliki putra yang baik, tetapi aku mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Wu Tian mencari putranya itu. Seseorang yang mengetahui masalah tersebut berkata, baru tadi malam, keluarga Wu Tian pergi ke kota alkemis. Ye Chen tidak bisa menahan batuk ketika mendengar kalimat ini. Untungnya, itu Ye Chen keluar lebih awal, jika tidak, Ye Chen akan dibawa kembali ke Cu Utara untuk mengenali ayahnya. Nah, kamu benar-benar seksi kali ini. Di samping, Su Fu berteriak. Kau Wu Tian Chen Ye, Cu Ling Er, Cu Xuan dan ketua sekte akan senang ketika mereka mengetahui apa yang kau lakukan di kota alkemis. Itu harus dihargai, kan? Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum, senior dan Chen meminta saya untuk meninggalkan sekte, saya tidak setuju untuk menjadi penguasa kota alkemis berikutnya, dan guru dan ketua sekte apa tidak menghadiahi saya. Apa yang ditawarkan sebagai hadiah? Apa yang baru saja kau katakan? Su Fu telah berhenti, dan dia menatap Ye Chen, dan Chen ingin kamu menjadi penguasa kota alkemis berikutnya. Ya, Ye Chen mengangguk. Aku tidak setuju. Su Fu terlalu bersemangat, dan Su Fu tanpa sadar bersumpah, kamu bodoh. Saya mengerti. Kata Ye Chen sambil menyeret Su Fu menuju pusat kota. Tapi dan Chen menyuruh saya meninggalkan sekte Heng Yue. Bagaimana saya bisa rela? Juga, sebagai penguasa kota alkemis, aku tidak dapat berpartisipasi mencampuri urusan data rapcu. Aku tidak bisa berbuat lebih banyak tentang perselisihan antara kekuatan besar. Mungkin ketika Heng Yue kita memulai perang dengan sekte Zeng Yang, aku tidak bisa hanya menontonnya, ketika menjadi ketua kota alkemis. Ye Chen mengatakan sesuatu yang membuat Su Fu tetap di sana. Su Fu tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen memiliki cinta yang begitu dalam pada sekte Heng Yue, dan ada lebih banyak keberanian yang tidak dimiliki oleh banyak anak muda. Penguasa kota alkemis, sungguh kemuliaan tertinggi. Su Fu mengaku akan sulit baginya untuk menahan godaan seperti itu. Guru, bagaimana perasaanmu jika mendengar kata-kata ini? Su Fu memikirkan tongsuan untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Yin Ziping, Ye Chen adalah kandidat terbaik untuk murid suci dari awal hingga akhir. Di masa depan, ajaran Heng Yue juga harus menjadi Ye Chen, karena dia dapat menggunakan hidupnya untuk melindungi rumahnya. Hai, Su Fu menghela nafas, dan saat Ye Chen melangkah ke susunan teleportasi. Selanjutnya, keduanya pulang dengan lebih lancar, menggunakan selusin susunan teleportasi satu demi satu. Pada malam hari, pegunungan sekte Heng Yue telah muncul di mata keduanya. Di sini, Su Fu telah mengumpulkan pedang terbang, membawa Ye Chen, dan mendarat di puncak giok. Wow, tepat setelah jatuh, Ye Chen menghirup udara puncak giok dengan ganas. Ini masih rumah yang bagus. Saatnya melepas topeng. Ye Chen melepas topengnya, dan kemudian dia tidak lupa menjepit rambutnya dengan sangat cerdas. Segera, Chu Suan Er berkata, Ye Chen, pergilah ke rumah bambu dan tunggu aku. Ye Chen berkata, Guru aku baru saja kembali dan kenapa guru pergi, aku sudah lama tidak melihatmu. Chu Suan Er berjalan keluar dari pavilion giok, dan wajahnya sangat muram. Su Fu bertanya, Adik Chu apakah terjadi sesuatu di sekte? Chu Suan Er menganggu, seperti yang Anda dan saya pikirkan, Yin Ziping jauh lebih ekstrim dari yang diharapkan. Apa yang dia lakukan? Ekspresi Su Fu berangsur-angsur menjadi gelap. Tiga hari yang lalu, dia memperkosa seorang murid perempuan dari puncak Yuling. Apa? Wajah Su Fu tiba-tiba menjadi dingin. Di mana orangnya? Apakah dia tidak dihukum? Tidak. Tidak. Wajah Chu Suan Er juga menggigil, guru, dan para Tua tidak memperdulikan masalah ini. Murid perempuan yang dipermalukan juga dikirim ke Aula Cabang dalam semalam, dan pergi ke Cabang ke-9 Sekte Heng Yue. Sangat jahat. Apa gunanya? Su Fu mendengus dingin. Orang-orang tua itu benar-benar buta. Lagi pula, apa yang kita takutkan tentang Yin Ziping akhirnya terjadi. Chu Suan Er menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena dia, keputusan Ketua Sekte dibatasi sama seperti memperkosa murid, dia hanya memikirkannya pada hari dia dihukum, dan dibebaskan keesokan harinya. Aku akan pergi menemui guru. Su Fu berkata dengan dingin, berbalik dan pergi. Kakak Su, Chu Suan Er menghentikan Su Fu, itu tidak berguna, bahkan Ketua Sekte Ding Tian pun tidak berguna, apalagi kita. Brengsek, aku tidak perlu memberitahu Ye Chen tentang ini. Chu Suan Er berbisik, karena murid perempuan itu, murid pertama puncak Yu Ling, Nangong Yue pergi ke Yin Ziping untuk membuat perhitungan dengannya, tetapi hampir mati. Dan juga kecuali Ye Chen dan Liu Yi, yang berada di pengasingan, semua murid inti Sekte Heng Yue pada dasarnya dilumpuhkan oleh Yin Ziping, dan beberapa teman dekat Ye Chen juga dihabisi nua. Mendengarnya, Su Fu sangat marah. Chu Suan berkata, Saudara Su, beritahu Nifeng dan yang lainnya, jangan sampai Ye Chen tahu, dengan temperamennya, dia pasti akan menemukan Yin Ziping untuk membuat perhitungan. Jika sampai Ye Chen mengetahuinya, maka kultivasinya akan terungkap dan Ye Chen pasti diserang oleh kekuatan lain. Chu Suan Er berkata perlahan, pada saat ini, aku akan menutup seluruh puncak diok dan tidak membiarkannya Ye Chen turun gunung. Su Fu berkata, apakah kamu menutupnya untuk sementara waktu? Su Fu menarik nafas dalam-dalam. Ye Chen akan tahu cepat atau lambat. Ini hanya bisa terjadi untuk saat ini. Chu Suan Er menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dibandingkan dengan Ye Chen, para tetua sekte masih akan memilih untuk melindungi Yin Ziping. Tidak bisa seenaknya memanjakan diri. Su Fu mendengus. Sangat melanggar hukum hanya untuk menjadi inang, dan itu sudah cukup untuk masa depan. Saya harus menunggu untuk bersatu dan menyingkirkan Yin Ziping. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen adalah orang yang paling tepat menjadi murid suci. Mungkin, Chu Suan Er berbisik, Saudaraku, hari ini Yin Ziping memang keterlaluan. Yin Ziping ini hanya berada di tahap pembentukan inti tingkat 2, tetapi kekuatan tempurnya tidak jauh berada di bawah Jin Ning Suang. Potensinya lah yang membuat para tetua sekte siap melindunginya tanpa ragu dan apa yang bisa dilakukan muridku. Su Fu berkata, kalau begitu perjuangkan Ye Chen dengan nama dan seng alkemis suci. Su Fu menarik nafas dalam-dalam. Dan seng alkemis suci. Chu Suan Er sedikit mengernyit. Apa hubungannya dengan alkemis suci? Bukankah itu dan seng alkemis suci Wu Tian Chen Ye? Su Fu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bagaimana kalau Wu Tian Chen Ye adalah Ye Chen? Apa ada hal seperti itu? Chu Suan Er sangat terkejut mendengarnya. Su Fu berkata, seharusnya kebetulan, atau kecelakaan, untuk menutupi identitasnya, Ye Chen dengan santai membuat nama keluarga. Siapa yang mengira bahwa dataran Chu benar-benar memiliki nama keluarga Wu Tian dan Ye Chen adalah Wu Tian Chen Ye? Wajah Chu Suan Er menjadi sedikit lebih menarik. Dia adalah salah satu murid paling menakjubkan yang pernah saya lihat, kata Su Fu dengan ekspresi terkejut, Ye Chen menarik jiwa naga dan Zhu, gelar seperti itu telah melampaui raja alkemis sebelumnya. Alkemis suci Wu Tian Chen Ye ternyata adalah muridku. Chu Suan Er tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah rumah bambu, matanya penuh keterkejutan. Bukan nama gelar alkemis suci yang paling membuatku senang. Su Fu menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke arah di mana Ye Chen berada. Ye Chen menolak untuk menjadi penguasa kota alkemis melakukannya agar tidak meninggalkan Sekte Hang Yue dan bertarung dengan Sekte Hang Yue di masa depan, menurutnya, kemuliaan tertinggi tidak lebih dari sebuah rumah. Dia, Chu Suan Er berkibar sedikit, dan bunga emosi yang mendasari hatinya juga perlahan terbuka dengan kata-kata Su Fu. Di malam hari, Ye Chen berlari kembali ke hutan bambu. Haha, datang lagi. Ye Chen telah mendengar suara seperti itu sebelum memasuki hutan bambu kecil. Agak terkejut, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melangkah maju, melangkah maju dengan lembut, dan melihat ke dalam hutan bambu kecil. Ye Chen melihat sosok Hua dan Sian, dan mereka bekerja sama untuk melawan boneka. Sangat sulit untuk berlatih. Ye Chen tersenyum, matanya beralih dari Hua ke Sian. Keringat harum Sian menetes, tubuhnya malu, tetapi dia masih memiliki tingkat serangan dan pertahanan. Metode rahasia pertarungan jarak dekat kemarahan hati binatang sangat terampil. Setiap kali dia mengepal, dia mengiringi raungan binatang itu. Ya, dia masih memiliki cincin gravitasi di pergelangan tangan dan kakinya. Melihatnya, Ye Chen, seorang jenius seperti monster, tidak bisa menahan nafas, bakat Sian untuk berkultivasi jauh melebihi harapannya. Saat Ye Chen menghela nafas, Hua dan Sian mulai menyerang ke kiri dan ke kanan, melawan boneka. Ye Chen mendesis lagi dan pergi ke hutan bambu kecil. Ye Chen baru saja masuk, Sian tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, dan kemudian buru-buru menerima gerakan itu, memantul, seperti peri, dan melemparkan kepelukan Ye Chen, guru, kamu kembali. Kakak laki-laki, Hua juga mengambil tongkat besi dan berlari, memperlihatkan dua baris gigi putih. Sepertinya kamu bekerja keras saat aku pergi. Ye Chen tersenyum. Apakah ada hadiah untukku? Sian tersenyum ragu-ragu. Ya, tentu saja. Ye Chen tersenyum dan mengeluarkan pedang roh. Pedang itu bersinar pada saat ini, pedang roh yang dibuat khusus menggunakan banyak bahan langkah. Ye Chen menyerahkan hadiah pedang kesian. Ya, ya, aku juga punya pedang roh. Gadis kecil itu sangat bersemangat, dan dia tidak sabar untuk melarikan diri, menari dengan pedang di tangannya. Hua, oh, ini untukmu. Di sini, Ye Chen menyerahkan gulungan kuno kepada Hua. Ini adalah jurus tentang tongkat. Tongkat menyapu gurun. Melihat empat kata pada gulungan itu, mata Hua itu langsung berbinar, dan dia tersenyum, terima kasih, kakak laki-laki. Masih ada lagi, ambillah. Ye Chen menyerahkan dua tas penyimpanan masing-masing kepada Sian dan Hua. Ini semua dibeli oleh Ye Chen dengan harga mahal di kota Alkemis. Terima kasih guru. Terima kasih, kakak. Yah, itu saja untuk hari ini, ayo kembali istirahat. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Kedua murid itu sangat bersemangat, dan berlari ke dalam rumah sambil membawa tas penyimpanan. Melihat kedua bocah kecil itu, Ye Chen benar-benar mengalami pertemuan sesaat. Ketika saya memikirkan diri saya sendiri, guru menghargai, guru menghargai hal kecil berikutnya dan akan senang tidur sepanjang malam, bahkan tersenyum konyol dalam tidurnya. Setelah menjernihkan pikirannya, Ye Chen meletakkan tas penyimpanan berisi ramuan kehidupan abadi di depan pintu Zhang Feng Nian, tetapi Ye Chen tidak membangunkan Zhang Feng Nian. Setelah melakukan ini, Ye Chen menghela nafas dalam-dalam. Segera, Cu Suan Er muncul di hutan bambu kecil seperti embusan angin. Guru, kau merindukan aku. Ye Chen menyeringai dan berlari menyeberang. Utian Chen Ye alkemis suci, Cu Suan Er menatap Ye Chen sambil tersenyum dan tersenyum. Aku bahkan tidak tahu muridku begitu kuat. Penatua Su mengatakannya, Ye Chen menyeringai dan menggosok tangannya lagi. Apakah ada hadiah untukku, misalnya guru menciumku atau tidur denganku? Aku belum melihatmu dalam beberapa hari, apa kulitmu sudah gatal ingin dipukuli? Cu Suan Er tersenyum dan mengerang, memperhatikan Ye Chen dengan penuh minat. Baiklah, baiklah, Ye Chen tertawa. Cu Suan Er mencari tempat yang nyaman untuk duduk, lalu menatap Ye Chen. Aku akan mengatakan sesuatu, mulai malam ini, puncak giyok akan ditutup, tanpa perintahku, kamu tidak diizinkan untuk turun gunung. Mendengar itu, Ye Chen membeku, kenapa? Tak ada alasan. Cu Suan Er berbisik, kamu hanya perlu mengingat, dan jika kau ingin turun gunung, kau harus memberikan persetujuanku. Itu, berapa lama untuk menyegel gunung? Ditutup berapa lama? Itu masih belum ditentukan. Tanya ke adikku, Cu Suan Er berbisik. Lalu kapan dia akan keluar? Ye Chen menatap Cu Suan Er. Aku tidak tahu. Cu Suan Er membuat mulut Ye Chen berkedut belasan kali. Ye Chen berkata, aku membawa siung Er hadiah dari kota alkemis, selain itu, aku sudah lama tidak bertemu. Aku masih ingin menemukan mereka untuk minum. Hadiah yang kamu bawa ke mereka, aku akan menyerahkannya untukmu. Cu Suan Er berkata, jika kamu kekurangan sesuatu, aku akan membelikannya untukmu. Untuk minum, jika kamu ingin minum, aku akan menemanimu. Aku, bagaimana perasaanku seperti menjadi tahanan rumah? Ye Chen menggaruk kepalanya. Yah, istirahat. Di sini, Cu Suan Er bangun. Ye Chen buru-buru meraih Cu Suan Er, lalu menyeringai, aku juga membawakanmu hadiah. Oh, Cu Suan Er mengangkat alis dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Apa yang kamu bawa untukku? Hal baik, Ye Chen menyeringai, mengeluarkan gaun warna-warni yang dibeli di kota alkemis. Benar-benar jangan katakan, melihat gaun berwarna-warni ini. Mata indah Cu Suan Er benar-benar memancarkan cahaya. Tentu saja, dia juga melihat keindahan luar biasa dari gaun berwarna-warni, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Warna-warni, bagus sekali. Cu Suan tersenyum, ini pasti mahal bukan? Ye Chen menjawab, ini cuma lima ratus ribu. Lima, lima ratus ribu, meski terkeju Cu Suan, dan menatap Ye Chen dengan ganas. Bocah, kau membeli satu gaun dengan harga lima ratus ribu, apa kau ini benar-benar bodoh? Ye Chen menyeringai, selama guru menyukainya, maka uang itu bukanlah apa-apa. Setelah mendengar ini, Cu Suan Er hendak berbicara, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Yang bisa dia rasakan hanyalah rasa manis di hatinya. Ayo pakai, pasti terlihat cantik, hehehe. Oke, Cu Suan Er memandang Ye Chen, dan tidak bisa menahan senyum, lalu dengan lembut menjentikkan tangannya, berbalik di tempat, dan gaun berwarna-warni sudah ada di tubuhnya. Saya harus mengatakan bahwa Cu Suan Er yang mengenakan gaun berwarna-warni sangat cantik. Dia dikelilingi oleh dewa warna-warni. Setiap helai begitu indah. Dia seperti peri di sembilan langit. Wajah tak tertandingi itu adalah peri yang sempurna. Cantiknya, Ye Chen tampak sedikit mabuk. Di sini, Cu Suan Er berhenti setelah membuat putaran di tempat yang sama, secara otomatis tanpa angin, gaun yang berwarna-warni terlihat cantik di malam yang gelap. Apakah kamu sudah cukup melihat? Melihat Ye Chen menatapnya sepanjang waktu, Cu Suan Er tersenyum tidak wajar. Aku tidak bosan melihat guru. Ye Chen menyeringai. Cu Suan Er tersenyum manis, seperti kembang sepatu yang mekar, sangat menawan. Oh ya, ada ini. Ye Chen mengeluarkan gaun lainnya, dan dia tersenyum, hanya Cu Suan Er yang paling cantik yang cocok dengan gaun berwarna-warni yang tak tertandingi ini. Cu Suan Er berkata, saat kamu pergi ke kota alkemis, kamu belajar banyak tentang hal romantis. Cu Suan Er membisikkan senyuman, tapi tetap mengambil gaun. Apa yang saya katakan itu benar? Yah, aku percaya. Cu Suan Er tersenyum manis, lalu berbalik sedikit. Cu Suan, di belakangnya, Ye Chen berseru, jika kamu mengenakan gaun, kamu harus menjadi istriku. Siapa yang akan menjadi istrimu? Aku tidak mendengarnya. Cu Suan Er tidak pernah berhenti, tetapi samar-samar terlihat bahwa di bawah sinar bulan, dia tersenyum ringan, dan cahaya kemerahan muncul di atas wajah yang tak tertandingi, yang mempesona. Ye Chen berkata, ketika guru tidak mau mengakuinya, tetapi aku tahu guru sangat bahagia. Cu Suan berkata, dari mana kau tahu itu? Ye Chen berkata, guru mudah sekali ditebak. Cu Suan menjawab, lain di mulut lain di hati, dari mana kau belajar kata seperti itu. Bahkan setelah berucap hati itu tidak pernah bohong. Ye Chen berkata, aku sangat tahu itu adalah hatimu yang tersentuh olehku. Cu Suan dengan malu berkata, dasar kau murid tak tahu malu. Dasar kau murid tak tahu malu. Terima kasih. Yes.